Ya harusnya maksimal, karena yang melakukan seorang penegak hukum. Itu juga perkenanya menarik hatihan publik. Seorang penegak hukum yang sangat terkena sekali, dijatuhkan hukumannya juga di bawah 20 tahun. Jadi saya pikir nampaknya untuk penegak hukum-penegak hukum yang akan perbuatan melawan hukum di Tangerang, masih pati kalau di Tangerang. Tapi kalau di Selatan selama ini, hukumannya antara 15, 17, 18, gitu aja. 20 aja nggak nyampe. Terima kasih.